Intro Saya rasa itu tidak betul karena isu RCI ini, kan yang Amar Bawamah Datuk Najib sudah minta RCI ditubuhkan, itu kita mau tahu the truth. So kalau saya rasa apa yang late RCI ini, habis dulu dia punya investigation, kita don't come to conclusion. Kalaupun mereka tuduh pula Dr. Mahadir yang isu IC ini, saya rasa Dr. Mahadir ada suruh kasih IC untuk orang yang layak. Tetapi kalau pegawai, pegawai itu yang down the line, yang bikin duit, so but they are all brought to court, as I know, even IC, anak tahan IC. So isu ini patut tidak ada. Kalau pegawai yang salah, ada kerajaan yang salah, tidak ngam. Seperti macam kalau ini family, satu janji pun nipu, adakah semua itu family pun nipu? So tidak betul. Itu arahan kalau pegawai kerjaan yang nipu, they have already brought to court, dan mana-mana IC itu didapatkan, semua akan gunting. So ini pembanggang mau kasih pasar ni isu, kerana mereka sudah takut bahwa barisan nasional akan menang dalam PRU tadi ini. Saya pikir jauh sekali, kerana banyak tempat yang Amar Bawamah pergi, walkabout pun beribu orang, tempat-tempat mana yang Amar Bawamah pergi, pergi Chinese area, Kadazan area, Malik area apa lagi, memang beribu orang. Tapi kalau kau tengok pembanggang, kalau pun ada ribu-ribu orang, itu datang dari seluruh Sabah punya jentera dia. Jadi itu memanglah dia cakap dia kuat, kerana kalau dia tidak cakap dia kuat, bagaimana orang-orang dia akan lari, kalau dia tidak cakap begini. This is human nature. They have to say that they are strong, in order for them to be confident. But actually, dia orang confident, ganti kalau kau tengok, yang lose pack ini, lajim apa macam, yang Anwar janji, mau suruh kasih calon yang tepat Muslim area. Bagaimana yang orang Muslim yang lama sudah ikut PKR, apa perasaan dia orang, sama juga kediamnya bangsa, yang lama ikut PKR, sekarang dia kasih welfare pemberi. Saya rasa, and then DAP pun tidak ngam sama ACPP. ACPP sama STA. So I don't think the position will materialize in the end. Kalaupun dia ikut Datul Ajim yang calon, so that all PKR best supporters will leave them. They will go to Barisan Nasional. So we lose some, we win some. But overall, kita yang, kita boleh maintain, kita punya strength, saya rasa. Karena isu-isu yang di bawah ini, memang isu yang reme-teme lah, karena kita yang kadang-kadang terpengaruh daripada isu-isu, kita patut, we just do our work, concentrate, kita punya PDM, kasih strengthen, kita punya strength, and then go for it, prepare for the generation. Itu saja. And there shouldn't be any inviting among ourselves. Patut sekarang ini, jangan lagi mana-mana pihak Ketua Bahagian, Timbalan, Naib, EJK, Ketua Pemuda, Wanita Putri, jangan lagi musim campaign pula, lobby, jadi Ketua Bahagian, apa-apa ini, jangan. PRU. Pasal kalau kita kalah, tiada orang mau tanding. Jadi paling bagus, kita kasih manang dong PRU tadi. Biarpun tempat saya, tiada UMNO bertanding, tapi saya will work for the victory of Barisan Nasional, inrespective of which party yang akan pilih. That is a promise I made, and I will take action against anyone, including my family, kalau dia itu. And I will have no more seat with these people, yang dalam-dalam parti ini patut harus kita hapuskan. Kerana inilah kasih beli kasih jatuh kita. Yang beli kasih jatuh, Barisan Nasional ialah pemimpin Barisan Nasional sendiri. Dan UMNO harus bagi contoh, dan komponen lain pun harus bantu, kalau calon UMNO. Jangan saja UMNO yang bantu diorang, bila UMNO bertanding, diorang tidak bantu. Itu tidak adil juga. Jangan selalu selakan kepada UMNO. Saya tidak mau kita kerja kuat, nanti bila kalah kita diselakan. Saya tidak mau. Saya mau everybody must listen to one man, that is Yang Ahmad Bahumat, Datuk Najib. Biarpun pengurusi hubungan, harus fokus sekarang Perdana Menteri, tiada lagi lain. That's Putrajaya. Kita must protect Putrajaya at all cost, inrespective of masa, kita tidak peduli lagi. Biarpun saya 60 tahun, saya akan kerja kuat. Lupakan apa-apa saya, cuti pun kita tidak ambil sekarang. Sekarang. Terima kasih.